hai 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 eh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya kali ini kita akan membahas tentang metode sistem basis data di pertemuan 3 di pertemuan 3 nanti kita akan membahas tentang model data sebelum kita masuk ke materi pertemuan 3 saya mau mereview lebih terlebih dahulu pada pertemuan 2 kemarin kita sudah membahas basis data relasional dan perancangan basis data di dalam basis data relasional itu ada tentang informasi apa itu tabel apa itu atribut kemarin kemarin sudah kita bahas satu persatu kemudian eh bagaimana cara merancangnya menggunakan apa tools ya menggunakan tools IRD perancangan bahwa kita akan masuk di pertemuan ketiga tentang model data apa itu model data model data kita lihat pengertian dari model data model data ini adalah kumpulan dari konsep-konsep untuk menerangkan data hubungan antara data makna sebuah data jadi model data ini adalah konsep-konsep untuk menerangkan data sendiri kemudian hubungan-hubungan antar data bagaimana makna sebuah data dan juga batasannya di dalam model data ini ada beberapa yang pertama adalah model data yang pertama adalah model data berdasarkan objek berdasarkan objek kemudian yang kedua yang kedua model data berdasarkan iklan jadi ketika kita membahas tentang model data ini ada dua jenis nanti jenisnya objek kita akan belajar bagaimana sebuah objek objek dari data kemudian berdasarkan iklan oke kita bahas terlebih dahulu yang berdasarkan model data berbasis objek di dalam model data berbasis objek nanti kita akan ketemu konsep namanya model ketergantungan entitas atau entity relationship model kemudian model berorientasi objek atau objek oriented kemudian data sematik sematik data model dan yang keempat adalah model data fungsional atau fungsional data model model ketergantungan atau entitas ini model yang paling populer digunakan untuk perancangan baik data jadi model ER atau model ER model ER model ER ini adalah model yang paling populer dari ketiga model ini jadi model yang pertama ini paling populer kalau yang terbasis objek kemudian data sematik sama fungsional ini tidak begitu populer untuk digunakan sebagai perancangan dalam perancangan basis data apa itu entity relationship model kita bahas terlebih dahulu entity relationship model model untuk menjelaskan hubungan antara data di dalam basis data itu ER entity relationship model berdasarkan pada persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut jadi model entity relationship ini adalah nanti menjelaskan hubungan antara data dengan basis data terhadap terhadap persepsi dari real world atau kata-kata nyata di dalam ER ini ada beberapa komponen yang perlu diketahui yang pertama entitas atau entity kemudian yang kedua ada relasi atau relation jadi ada dua komponen ini ada entitas ada relasi kedua komponen ini didiskripsikan lebih lanjut melalui sebuah attribute atau property jadi nanti kedua komponen ini entity dan relasi itu akan didiskripsikan lebih mendalam lebih jelas di dalam attribute atau property contohnya disini ada sebuah entitas namanya entitas buku kemudian ada entitas tabel ada entitas peminjaman di masing-masing entitas ini sudah ada atribut untuk entitas buku ada atribut kode buku ada judul buku top buku kemudian entitas anggota ini ada atribut kode anggota sama nama kemudian di entitas peminjaman ini ada kode pinjam tanggal pinjam kode buku kode anggota jumlah sama tanggal kembali jadi antara entitas tabel buku atau entitas buku dan entitas anggota ini ada relasi apakah relasi relasinya adalah ketika anggota itu meminjam buku maka akan ada hubungan hubungannya berupa kode buku dan kode anggota ini ketika nanti dilakukan peminjaman selanjutnya selanjutnya di dalam diagram IR di dalam model IR model IR itu ada diagram model entity relationship model entity relationship ini berisi komponen-komponen kimpunan entitas relasi dan juga atribut-atribut di dalam IR ini ada beberapa simbol yang dipergunakan simbol yang pertama ini adalah persegi panjang persegi panjang ini menyatakan atau deskripsinya adalah kimpunan entitas simbol persegi panjang kemudian simbol belah ketupat ini menunjukkan adanya himpungan relasi kemudian yang oval ini adalah simbol menyatakan adanya atribut atribut nah kalau ada atribut K atribut K atau atribut kunci itu nanti ditulisnya menggunakan garis bawah kemudian ada garis simbol garis ini adalah penghubung atau link oke di dalam diagram IR itu juga nanti kita akan bertemu dengan namanya derajat relasi atau kardinalitas relasi biasa disebut juga dengan mapping kardinalitas nah mapping kardinalitas ini adalah aturan-aturan yang harus digunakan yang terpenting di dalam membuat dua diagram Tentunya jumlah dari entitas berkaitan dengan jumlah entitas atau relationship set di dalam mapping kardinalitas ini ada beberapa jenis yang pertama ada jenis one to many one to one dulu ya relasi satu ke satu jadi nanti entitas pertama entitas pertama itu berrelasi ke entitas kedua dengan relasi satu ketemu satu kemudian entitas one to many relasi satu ke banyak entitas pertama ke entitas kedua ini menggunakan hubungan one to many jadi entitas pertama itu ada hubungan banyak hubungan ke entitas kedua atau yang ketiga relasi banyak ke banyak atau many to many entitas yang pertama relasi ke entitas kedua atau selanjutnya ketiga ketiga itu adalah relasinya many to many banyak banyak kita contohkan contohnya disini dari simbol-simbol tadi simbol persegi ini adalah entitas disini ada dua entitas yaitu entitas buku dan entitas anggota simbolnya kemudian ada simbol oval ini untuk atribut di dalam entitas buku ini ada atribut kode buku judul dan stop kemudian di dalam entitas anggota ini ada atribut kode anggota dan nama entitas buku dan entitas anggota ini direlasikan dengan nama meminjam jadi anggota meminjam buku kan anggota meminjam buku relasinya one to one jadi satu anggota boleh meminjam satu buku satu buku boleh dipinjam oleh satu anggota aja relasinya ini ada ada atribut berupa kode anggota dan kode buku itu relasi yang terbentuk di dalam one to one kemudian contoh yang kedua one to many one to many kalau ini tadi satu buku hanya boleh dipinjam satu anggota kalau one to many kita lihat jadi satu anggota boleh meminjam atau meminjam minimal satu atau lebih dari satu jadi disini kodenya many banyak sehingga ketika relasinya adalah one to many maka atributnya bertambah di atribut meminjam ini di atribut entitas relasi ini entitas meminjam akan ada pertambahan jadi kode buku kode anggota kemudian ada tanggal pinjam sama jumlah buku atribut atribut yang lain jadi satu anggota boleh meminjam lebih dari satu buku misalnya buku pemprograman kemudian ada buku tesis kemudian ada buku apa lagi tentang PHP lah misalnya itu satu anggota boleh kalau yang ini tadi ini satu buku hanya boleh dipinjam satu anggota kemudian ada contoh relasi many to many many to many bagaimana ini many to many contohnya masih sama untuk entitasnya entitas buku dan anggota tapi disini adalah relasinya yang terbentuk jadi satu buku satu judul buku itu boleh dipinjam banyak anggota jadi disini kalau disini tadi kalau yang one to many ini berarti stok dari buku itu hanya ada satu kita asumsikan stoknya hanya ada satu tapi jenis bukunya banyak jadi satu anggota itu boleh meminjam buku banyak ya buku A, B, C kemudian kalau di many to many satu anggota itu boleh dipinjam banyak buku satu buku itu boleh dipinjam oleh banyak anggota misalnya ada judul buku pemrograman web ternyata stoknya kan ada tiga ada empat ini boleh dipinjam ke beberapa anggota kalau disini tadi ini satu pemrograman web hanya ada satu ini ada satu buku kemudian bisa dipinjam satu anggota aja kalau disini ini ada ke apa namanya transaksi yang berbarengan dengan data yang kita nanti lihat di contoh nah kemudian itu tadi yang objek ya entity entitas 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 relasional ini ke model model terhubungan entitas objek kemudian yang kedua ini adalah model berorientasi objek model berorientasi objek model berorientasi objek ini adalah kalau dilihat dari diagram nantinya ya dari diklarasi database kemudian objek ke dalam database kemudian ada aplikasi kemudian ada compiler kemudian ada accessible sampai ke user ini dalam bentuk objek di dalam bentuk objek objek apa aja sih model objek oriented model objek oriented atau model berorientasi objek ini adalah menggambarkan penggambaran model berbasis pada objek menggunakan UML apa itu UML nah di dalam UML ini ada dua jenis ada structure diagram dan behavior diagram secara detailnya nanti untuk UML itu ada pembahasan di mata kuliah pemodelan berbasis objek pemodelan berbasis objek jadi kalau sebelumnya untuk menggunakan entitas menggunakan relasi dengan entity relation diagram kalau ini berbentuk objek bagaimana menggunakannya dalam menggunakan DML nah sedikit nanti penjelasan tentang UML di dalam penggambaran UML structure diagram berhubungan dengan struktur structure diagram di dalam UML nanti akan ada 4 diagram berhubungan dengan structure ada class diagram ada objek diagram ada komponen diagram dan deploy diagram ini class diagram berarti menentukan kelas-kelas kalau entitas itu disebutnya suatu entity kalau di dalam UNL entitas itu sama dengan class kemudian objeknya objeknya apa aja kemudian komponen yang apa dan deploy-nya lebih jelas di modelan berbagai objek kemudian yang behavior behavior diagram ini ada beberapa ada lima ada use case diagram ada sequence diagram kemudian yang ketiga kolaboratif yang keempat stratex ya stratex kemudian ada activity diagram behavior jadi UNL-nya nanti dibahas di mata kuliah nah itu tadi jenisnya untuk objek berbasis objek kemudian kalau yang data model model data berbentuk sematic model bagaimana yang ketiga sematic model ini hampir sama dengan entity model atau entitas relationship model dimana relasi antar objek berdasarkan tidak dinyatakan dengan simbol ya relasi antar objek objek objek-objek dasar itu dinyatakan tidak menggunakan simbol tapi menggunakan kata-kata jadi sematicnya sebagai contoh disini dengan menggunakan relasi pada bank bagi contoh maka model sematicnya dapat digambarkan di bawah oh iya di dalam sematic model ini ada simbol untuk menggambarkan garis menggunakan anak panah ini menunjukkan relasi kalau garis menunjukkan atribut kita lihat seperti ini contoh kasus ada entitas anggota secara sematic model ini adalah dengan menggunakan kata-kata jadi surya memiliki kode anggota dan nama surya ini adalah anggota anggota surya ini nama entitas anggota surya memiliki kode anggota dan nama surya ini adalah anggota yang memiliki pinjaman pinjamannya berapa dan kode anggotanya apa ini bentuk sematic jadi tersebutnya kata-kata itu jadi entitas kemudian berbasis objek kemudian berbasis atau sematic model kemudian yang kedua kita akan membahas tentang model data berbasis record kalau tadi sebelumnya berbasis objek yang kedua ini adalah model data berbasis record nah di dalam model data basis record ini didasarkan pada penjelasan untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan secara logic dalam data hubungan secara logic di dalam data untuk membuat basis data nah apa perbedaan antara model berbasis objek dengan record kalau pada model berbasis record ini model data berbasis record ini menggunakan model ya di samping menggunakan cara struktur logika tapi juga di di perlihatkan atau digunakan untuk recordnya untuk implementasi di dalam basis basis data atau sistem database ini high level description implementation jadi di perlihatkan secara recordnya kemudian diimplementasikan di basis data atau data nah di dalam model data berbasis record ini ada beberapa model yang model pertama adalah model relational kalau berbasis objek tadi kan ada ada entitas kemudian ada objek OOP kemudian ada tematik yang keempat funksional kalau di model berbasis record ini yang pertama adalah model relational ini ada tiga yang pertama relational jadi relasi antara data antar data itu direpresentasikan pada sejumlah table dan masing-masing tabel tadi sudah ada kolom-kolom dan nama-nama yang unik dan tentunya juga sudah ada recordnya ada datanya contoh di sini ada data database penjual penjualan barang ini ada beberapa ada tabel tiga tabel supplier dan jadang dan pengiriman contohnya di sini jadi ketika model relational ini sudah relational dalam record stabilnya udah ada kolom-kolomnya sudah ada recordnya sudah ada model relational yang pertama ini supplier ada nomor supplier supplier nama nama penjual kemudian listatus ada kota kemudian ini pengiriman dan di cadang di cadang ini ada nomor part nama part bahan baku dan berat serta kota relasinya apa antara supplier dan cukup cadang ternyata berhubungan dengan pengiriman dari nomor supplier nomor part jumlahnya berapa ini nomor supplier berrelasi ke supplier kemudian nomor part ke cukup cadang ini relational model relasi bentuknya model nah bentuknya tabel kemudian yang kedua model hirarki model hirarki ini adalah hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer gimana record-record tadi disitu dalam bentuk pohon atau tree dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record dan memiliki hubungan kardinalitas satu atau one to one atau juga one to many kita lihat contohnya model hirarki di dalam model hirarki ada contoh ini ah record-nya atau kolom ya record pointer tree di masing-masing mode adalah record A ada daunnya B C D di dalam B ini ada E ada R di dalam B ada G H contohnya contoh kita lihat contoh ada data dosen dosen ini namanya bayar dan dosen bayar itu mengajar sistem basis data dan analisa peranjangan cipo di dalam kelas ini sistem basis data secara hirarki ya hirarki ada Nina Lena Hafiz dan Novi di dalam analisa cipo ini ada Hafiz Naya Naya dan Napa ini cara hirarki Nina ini di dalam sistem basis data dan dosenya adalah bayar begitu juga dengan Naya Naya ini adalah di dalam hirarki analisa cipo dan dosenya bayar kemudian ini ada contoh nama Hafiz double Hafiz ada di database sistem basis data dan juga ada di analisa peranjangan kalau model hirarki ini harus di bawah datanya maksudnya kemudian ada model jaringan model jaringan ini ditandarisasi tahun 1991 satu oleh database task group atau disebut dengan kondensial model jaringan ini mirip kayak hirarki sebenarnya dimana data dan hubungan antar data di rekod dan link perbedaan perbedaannya terletak pada susunan rekod dan link yaitu network model menyusun rekod-rekod dalam satu bentuk grab dan menyusun hubungan kardinalitas kita lihat contohnya ini contohnya R1 berrelasi atau ada jaringan ke R2 R2 ke R3 R1 ke R4 namun R2 ini ada relasi ke R4 dan R2 relasi ke R3 ini jaringan R2 ada R5 R5 sendiri kita lihat contohnya disini kalau sebelumnya yang berbasis hirafi ada dosen kemudian ada mata kuliah system database dan analisa peranjalan system ketika ada nama yang sama Nina, Lena, Novi, Hafiz nah Hafiz ternyata ada di basis system basis data juga ada di FISPO analisa FISPO itu langsung ditarik saja karena ini sebenarnya jaringan oke sudah ya cukup oke ya itu penjelasan dari saya tentang model data model data perlu kita ingat lagi tidak dibagi ke dalam dua kategori ya model data model berbasis atau berdasarkan objek dan berdasarkan record kalau berdasarkan objek ini ada terbagi empat list IR ya entity relation kemudian berbasis objek kemudian tematik dan funksional kemudian kalau yang berdasarkan record jadi berdasarkan record ada banyak ada hirarki ada jaringan dan juga ada yang hirarki sama jaringan hirarki sama jaringan oke dari saya cukup sekian ya nanti kita lanjut diskusi di ruang kelas di Google Classroom dan juga di WA group kita yang sudah dibuat dari saya cukup sekian penjelasan pertemuan tiga ini tentang mobil data jika ada yang mau ditanyakan kita komentar atau langsung di grup ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam terima kasih